Intro Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama sejenak meluangkan waktu untuk Merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang terambil di dalam kitab Nabi Yesaya Pasal yang ke-54 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 Demikian firman Tuhan Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau Tetapi karena kasih sayang yang besar Aku mengambil engkau kembali Dalam murka yang meluap Aku telah menyembunyikan wajahku Terhadap engkau sesaat lamanya Tetapi dalam kasih setia abadi Aku telah mengasihani engkau Firman Tuhan Penebusmu Perenungan pada pagi hari ini Saya beri tema kasih sayang yang besar Di dalam kehidupan bangsa Israel Masa pembuangan Masa pembuangan adalah masa-masa yang sulit Karena 70 tahun bangsa ini dibuang Ke negeri Babel Belajar dari peristiwa yang dialami Ada satu hal yang Yesaya tuliskan Untuk kita pahami tentang karakter Allah Dimana penghukuman yang diberikan Kepada bangsa Israel Tetapi dinyatakan bahwa Kasih setia Yang besar Karena kasih setia yang besar Itulah Maka Allah mengambil kembali Umat pilihannya Mengembalikan mereka Mengeluarkan mereka Dari Negeri jajahan Hal yang Sering Sulit untuk kita pahami Bagaimana murka Allah Penghukuman yang diberikan oleh Allah Tetapi di dalamnya Ada kasih yang besar Ada kasih setia Yang abadi Oleh sebab itu Marilah kita bersama-sama Mengerti Bahwa Jika Allah menghukum kita Jika Allah murka Tetapi kasihnya Itu tetap Menyertai Hanya sesaat Lamanya Aku meninggalkan engkau Tetapi karena kasih setia yang besar Aku mengambil Engkau kembali Bukan berarti Kita abaikan Murka Tuhan Dan penghukuman Tuhan Tetapi Lihatlah kasih setianya yang besar Menginginkan kita Kembali kepada dia Menginginkan kita Berjalan dalam kehidupan Yang dia kehendaki Untuk kebaikan Kita Puji Tuhan Biarlah Kita Hidup Di dalam keyakinan Bahwa Tuhan Adalah Allah yang Maha pengampun Mari datang kepada dia Maka dia Akan menerima kita Puji Tuhan Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Terima kasih atas dukungan